saya akan bahas ultimate skincare untuk mengatasi flag hitam dari mulai kamu yang pemula sampai dengan tingkatan yang paling tinggi saya akan bagi ketiga bagian tolong jangan dicampur-campur apalagi yang pemula prinsip saya adalah go slow dan juga go low jadi pelan-pelan aja yang penting pasti jangan muluk-muluk seperti janji-janji manis untuk DD Lifestyle Member saya sudah siapkan paket yang lebih lengkap komplit dari mulai hari Senin sampai dengan Minggunya lengkap kombinasi skincare-nya juga silahkan kamu cek videonya oke kita mulai kita langsung menuju tahap yang pertama yaitu tahapan untuk kamu yang pemula clear ya ini orang yang benar-benar awam jadi kamu pemula tolong fokus kepada tiga hal yang pertama cari dulu basic skincare sesuai dengan tipe kulit yang kedua pelajari serum anti-aging mana yang pas untuk kamu yang ketiga tolong dicari mana brightening serum yang cocok juga untuk kondisi dan tipe kulit kamu jelas ya jadi kita nggak langsung main hajar saya ingin menghilangkan seperti sulap seperti itu tidak untuk tahapan yang pertama kamu hanya fokus untuk memudarkan dan juga kamu fokus untuk adaptasi serum anti-aging jelas ya saya sudah sangat pelan-pelan ini ya karena kamu untuk pemula nggak bisa cepat-cepat dan tahapan ini berkisar satu sampai dengan dua bulan saya langsung kasih contoh untuk basic skincare-nya untuk kamu tipe kulit yang normal kombinasi dan berminyak silahkan cari Cosrx Centella Asiatica, Cosrx Hydrium, Wardah Hydra Rose ya oke Skin Angel, Centella Toner ya ataupun yang brightening juga mangga silahkan seperti itu untuk moisturisernya yang kulit berminyak silahkan cari moisturizer Avoskin Multi Herb ya yang tipe kulit kering silahkan cari Something Calm Down atau mau yang mahal silahkan produk dari Keyhole, produk dari Cosrx ya mangga silahkan ya sesuaikan dengan budget kamu tapi kamu harus cari yang bagus untuk kombinasi skincare malam kali ini kita akan mulai serum anti-agingnya kita akan masuk menggunakan serum retinol di kisaran setengah sampai dengan 1% kalau kamu pengen yang rendah, pengen yang waduh om yang penting aman, gak ada iritasi mangga silahkan cari Azarin Smooth Glowing Serum ya itu murah dan juga saya rekomendasikan kalau mau yang lebih tinggi dikit silahkan yang 1% ya cari yang Wardah Renew You Intensive Serum itu kandungan 1% ya nah bagaimana om dengan hari-hari lainnya yang serum retinol itu kita pakainya 2-3 kali seminggu aja nah bagaimana dengan hari lainnya bisa diisi dengan alternatif apa coba ya serum brightening saran dari saya silahkan kamu pilih sesuai dengan tipe kulit kamu dan kecocokannya kamu boleh pilih oleh Regenerate Serum kamu boleh pilih yang lebih ringan lagi nasi Vick Vito Essence ya ataupun yang lebih ringan lagi Avoskin Alparbutin juga mangga ya kalau kamu butuh dibuat jadwal lengkapnya silahkan kamu datang ke video member DD Lifestyle Member itu adalah tahap yang pertama jangan pusing dulu ya saya takut kalau terlalu banyak informasi kamu pula nanti tambah pusing kita lanjut ke tahap yang kedua kita langsung masuk ke tahapan yang kedua yaitu lanjutan apa ciri-cirinya kamu yang sudah masuk ke tahap ini kamu sudah lengkap basic skincare-nya sudah pengalaman menggunakan serum anti-aging ya dan juga kamu sudah punya shooting serum brightening serum exfoliating serum pokoknya sudah lengkap kamu sudah pelajari juga dan flagnya juga sudah mulai memudar tapi kamu pengen lebih cepat lagi tujuan dari tahap ini bukan langsung disulap menghilangkan begitu aja om tapi untuk beradaptasi juga untuk kedatangan serum yang lebih kuat dan berat ya jangan salah teknologi baru bermunculan nih kamu harus siap ya dan kamu juga harus sudah beradaptasi supaya tambah oke punya tahapan ini 2 sampai dengan 3 bulan lebih lama ya kita langsung mulai untuk basic skincare-nya sudah lagi yang gak ecek sudah kamu yang kelasnya bagus kalau kamu mau toner ya tonernya yang udah keren contohnya nih untuk kulit normal kombinasi boleh coserx, centella, siatica, ataupun hydrium kamu yang kering boleh pica ngeul essence toner yang punya skin angel juga mangga silahkan nah bagaimana dengan moisturisernya sama kok ya yang untuk kulit berminyak boleh aposkin multiherb atau mau yang lebih bagus lagi coserx ya green tea gel silahkan atau mau yang lebih oke lagi untuk tipe kulit kering boleh pakai neutrogena hidrobus atau kalau kurang lembab boleh pakai zerafi moisturizing lotion untuk tipe kulit kering loh ya jangan berminyak nanti salah lagi ya nah bagaimana dengan serum anti-agingnya kita menggunakan serum retinol yang udah berat juga nih contohnya dari bumi HPR retinol ini ada paduan serum retinol yang lumayan strong selanjutnya apalagi yang lebih ringan vaterpiu retinolnya juga lumayan kenceng yang paling kenceng apa om? yang paling kenceng adalah cos debah 2,5% retinol ini gak main-main tolong persiapan yang oke punya nah ini kamu gunakan 2-3 kali seminggu aja jangan main hajar langsung tiap hari ya apalagi baru naik kelas dari yang 1% tadi tolong tolong banget diperhatikan ya tolong diperhatikan adaptasi jangan langsung kamu lompat nanti kemerahan atau iritasi nah bagaimana dengan hari yang lainnya kita akan menggunakan brightening serum yang kelas berat juga contohnya adalah coserec niacinamide 15 atau cos debah tranexamide acid yang 5% nah jelas ya kamu sudah oke banget ini sudah pemain top tapi tinggal dikit lagi menuju puncak kalau kamu berhasil ini udah bener-bener glowing walaupun flag masih kelihatan tipis ya paling juga jarak 1 meter baru kelihatan itu agak hitam seperti itu tapi keseluruhan wajah kamu kalau berhasil udah glowing ya saya jamin oke kita lanjut ke tahap yang ketiga kita menuju tahapan yang ketiga iya ini adalah tahapan yang terakhir selamat kamu yang sudah sampai tahapan ini ya kamu yang belum jangan lupa berdoa dan juga berusaha ya karena butuh konsisten oke pada tahapan kali ini orang-orang di sekitar kamu sudah merasakan perubahannya kamu kok gak pake makeup udah glowing banget kalau kamu punya pasangan kok jadi cemburuan kenapa? waduh mama jadi beda beki gelis gitu ya kalau sudah ya maaf jadi tambah cantik menarik gitu ya kulitnya itu plumpy mirip-mirip kayak di film Korea gitu ya cuma beda tipis aja gitu kan nah ini adalah sudah di tahapan akhir dan kita akan menggunakan teknologi yang paling baru kamu jangan ditanya lah basic skincare udah harus siap udah harus lengkap saya ingatkan jebakannya di tahap akhir banyak dari kamu yang kepedean ya beraktifitas tapi meremehkan sunscreen yang benar-benar bagus jangan lupa yang namanya flek hitam hyperpigmentasi itu bisa balik lagi ya jelas jelas ya apa saya perlu menjelaskan lagi gitu ya dari dasar ya ya tolong 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 banget jangan-jangan kamu lalai dengan sunscreen bahkan yang sudah di tahap ini sudah ada yang pakai masker gitu ya sudah pakai topi payung gitu ya kamu jangan kaget kalau orang seperti kayak Luna Maya gitu ya Mark Zuckerberg itu benar-benar kalau ke pantai itu protektif banget ya karena udah sadar banget udah sadar banget sama kesehatan kulit ya atau kekencolongan kulit seperti itu nah di tahap ini basic skincare udah nggak usah ditanya harus bagus dan lengkap ya untuk serumnya kita gunakan yang terbaru yaitu adalah serum retinal anti-agingnya jangan ditanya ya dia lebih powerful dari retinol satu kali konversi aja ke retinoic acid lebih cepat ya lebih strong nah saran dari saya kalau kamu tipe kulit yang apa kombinasi berminyak silahkan pakai Elsa Skin Retinal 0,2% tolong banget hati-hati penggunaannya 1-2 kali aja seminggu pertama kali saya nggak main-main ini strong strong kuat ya kuat-kuat-kuat sampai seperti itu ya saya sampai semangat membara ya karena memang kuat nah selanjutnya kalau mau cari yang lebih gentle bikin kamu nggak deg-degan silahkan for skin sick yang retinal 0,15% ya dia ada encapsulatednya juga kok nah dia lebih gentle dan dia juga ada dukungan sampira oilnya jadi lebih lembab dan bikin kamu plumpy jadi kamu pilih aja mau yang strong banget atau yang lebih turun tapi gentle dan ada bonus lembab dan kenyalnya nah bagaimana setelah itu pakai brightening juga om tidak seperti itu ya tidak semudah itu Jose ya tolong tolong banget dia siapkan serum yang untuk mengademkan kulit saya nggak main-main untuk serum retinal jangan lupa serum untuk mengademkan kulit contohnya Labore Barrier Repair Serum ataupun punyanya Skin Angel Central Ampoule baru nanti keesokan harinya silahkan kamu pakai brightening serum mau dari CosRx yang nice and amide 15% ataupun Cos the Bahag ya kalau sudah benar-benar kamu adaptasi paginya pakai serum vitamin C yang cadas silahkan seperti yang punya L-Sisin atau CosRx tapi harus adaptasi dulu minimal 1-2 bulan ya clear ya ini adalah tahapan yang terakhir selamat kamu yang sudah di tahapan ini tetap semangat kamu dikit lagi benar-benar mau sukses gitu ya saya sampai seneng banget karena banyak member saya yang tambah pintar tambah cerdas untuk yang mau tahu aplikasinya lengkap Senin sampai Minggu silahkan kamu lihat di video membernya ya ini adalah petunjuk dasar yang untuk kamu kasih gambaran besar aja oke itu aja dari saya menemukan bermanfaat